Hai teman-teman, kali ini aku akan menginap di hotel Savoy Homan yang ada di Jalan Asia Afrika, tepatnya di kota Bandung Ikutin terus ya, aku bakal tunjukin ke kalian semua fasilitas yang ada di hotel ini Ini adalah penampakan dari depan, bagian dari hotel ini keliatan megah dan besar banget ya Ini langsung aku ajak kalian masuk, melihat lobbynya dari pintu utama Lobbynya seperti ini, cantik, megah, mewah Memang bangunannya udah bangunan lama ya, tapi tetap dijaga Jadi terlihat cantik, mewah, dan penerangannya juga oke Ini dari lobby aja ini udah bersih banget dan wangi gitu Di depan ini ada restoran, jadi buat kalian yang gak menginap, jika kalian ingin makan di restoran ini bisa banget Ini adalah meja resepsionisnya dan ini ya, sekeliling dan interior dari lobby hotel Savoy Homan, Bandung Ada cerminnya dan cantik banget ya, lampu-lampu dan suasana di lobbynya Nggak lupa juga hotel ini juga menyimpan buku tamu untuk konferensi Asia Afrika yang dulu diadain di kota Bandung Dari sini kita juga bisa melihat tempat breakfast atau sarapan di hotel ini Tempatnya nyaman banget, adem meskipun gak pake pendingin ruangan, karena ini seilingnya tinggi, cantik banget ya Ada ballroom juga untuk bisa disewa untuk acara-acara tertentu Ini ada lukisan-lukisan untuk hiasan dari lorong hotelnya Tempat parkirnya lumayan banyak Dan yang pertama, fasilitas yang pengen aku tunjukin adalah fasilitas fitness atau gymnya Tempatnya kecil banget kayak gini Dan alatnya juga sangat-sangat terbatas ya Ini kalian bisa lihat teman-teman Alat gymnya sebatas ini dan di ujung sini nyempil ada alat treadmill Agak bau dan kayaknya jarang ada yang mau pake gitu ya teman-teman Ini sekarang menuju lantai 2 keluar dari lift Untuk menuju kamar tempat buat kami menginap di kamar nomor 215 Lorongnya jalan kayak gini dan lantainya tuh full carpet Keliatan banget jadul tapi it's okay Selama itu semuanya bersih dari hotelnya Kita pasti fine-fine aja ya Ini semuanya bersih kok Ini lorong dari lantai 2 Kita akan masuk menuju kamar 215 ya Langsung masuk Saat kita melewati pintu Disini ada lampu dan kita harus masukin kuncinya disitu ya Untuk power dari elektricitynya Kemudian itu ada escape mapnya Setelah itu ada cermin yang besar banget setelah pintu ya Kemudian kamar mandi Di sebelah sini dan disini ada lemari besar Dalam lemari ini ada lampu otomatisnya jika kita buka Ada laundry bag Kemudian ada hanger juga Kayak gini lemarinya besar dan ada safety box juga di bawah Nah untuk space disini semuanya kosong ya Setelah dari lemari mari kita lihat kamar mandinya Ini tipe kamar yang standar ya jadi gak dilengkapin dengan bathtub Ada dua buah handuk Kemudian ada cermin untuk kita cuci muka Sikat gigi Dan toiletnya seperti ini jet shower dilengkapin dengan roll paper tissue Dan ada cerminnya juga di sebelah toiletnya Ini ada tempat untuk hair dryer Tapi hair dryernya gak tersedia tapi bisa request ya Toiletristnya seperti ini Lumayan lengkap Ini aku cek anduknya Kadang ada noda atau udah sobek, brudul atau agak coklat Ya ini emang udah gak putih gitu Agak kuning, putih tulang tapi masih oke Gak ada yang brudul, bolong ataupun rusak Ini untuk shower kamar mandinya seperti ini Air panasnya berfungsi dengan baik Dan dari dingin ke panas itu Perubahannya gak butuh waktu yang lama gitu Semuanya oke banget Dengan interior dan usia hotel yang gak muda lagi Tapi semuanya berjalan dan berfungsi dengan baik Ada dua sabun disini tersedia juga ya Kita lanjut Ini pintu kamar mandi kayak gini Dan disamping lemari tadi ada teko pemanas air Disertai dua botol amidis 600ml Dan dua tea bag Dua kopi Gula dan creamer juga Nah dibawah sini ada kulkas Kulkas kecil standar yang biasa di hotel Gak terlalu dingin tapi di bagian freezer yang kecil ini Dingin ya teman-teman Masih berfungsi juga dengan baik semuanya Ada dua sleeper untuk di kamar Tersedia juga ada meja untuk meletakkan barang-barang TV ini sekitar 29 inch dan belum smart TV Namun dilengkapi dengan channel-channel yang lengkap banget Disini juga ada meja dan cermin yang gede banget nih Mau foto berempatnya muat karena cermin yang besar Nah di meja ini juga ada menu-menu yang bisa kita pesan Kalau kita mau room service untuk makanan, minuman, camilan Semua tersedia dilengkapi dengan keterangan harganya juga tentunya ya Disini ada laci kosong dan kemudian ada kursinya juga untuk kita duduk di meja itu Kemudian untuk jendelanya ini view ke kayak lapangan tenis gitu Bukan bagian dari hotelnya ya Samping hotel Ini adalah kasurnya Ada anakku disitu Kasurnya queen bed ya Dengan Empat bantal Dan penerangan yang cukup juga Lampunya semua oke Berfungsi dengan baik Telepon dan remote AC di sebelah sini Kemudian disana Ujung dekat jendela juga ada Satu meja dan satu kursi juga Ini untuk bantalnya Bantalnya oke Empuk dan nyaman Jadi bukan yang udah kempes atau terlalu tebel gitu juga Nah ini dia poinnya Setiap aku ke hotel tuh aku selalu periksa bagian dalamnya Karena biasanya dari luar kita lihat bersih Tapi dalamnya tuh banyak bercak-bercak noda Tapi untuk hotel kali ini semuanya memang bersih dalamnya gitu Ini nih view Lapangan tenis yang aku bilang tadi Buat refreshing Jadi sisi hotel ini bisa view ke Lapangan tenis Ataupun view ke Jalan Asia Afrika Di depan hotel Ini ya Cerah Cerah juga Jadi pencahayaan masuk dengan baik ke kamar pada saat siang hari Kamarnya gak terlalu luas Tapi semuanya oke dan baik buat kita Lanjut lagi Ini menu yang ada di meja Ini tersedia berbagai macam menu Ada tahu cabai dan harganya juga semuanya lengkap Dan sini juga ada channel-channel TV Yang tersedia di hotel Karena belum smart TV Maka channelnya lengkap banget Oke banget Ini menu-menunya Kalau kalian pengen tahu dan harga-harganya Juga ada text and service hotelnya juga ya Jangan lupa Harganya ya lumayan Standar hotel ya teman-teman Lanjut Aku mau tunjukin ke kalian nih Aku mau breakfast Tempatnya kayak gini Lumayan besar Dan makanannya lengkap Enak Dan menurut aku Gak ada yang fail Atau Merasa gak enak gitu Gak ada Pastrynya lumayan lengkap Pastry and bakery Disini Nah Dari meja pastry and bakery Juga ada Puding roti Ada Roti tawa Roti gandum Toast Dilengkapi dengan berbagai jenis selai juga Ini egg corner Dan Ada Untuk mie juga Kita bisa request Mie kocok disini Disini ada Jamu juga Kemudian disampingnya Ada Puding Ada Puding taro Dan strawberry Dua jenis aja Ada buah-buahan Salat Dan Disana nih Ada juga Buah potongnya ya Kayak gini Lengkap banget Dan aku udah coba beberapa Semuanya fresh Enak Pokoknya Lengkap Oke Ada bubur Kacang hijau Bubur Ketan hitam Dan ada Sereal Ada jus buah Infused water Air putih pun Tersedia Ada Bomboloni Ada Croissant Dan Dennis Pastry Ini ada Sosis Ini semuanya Banyak Tapi aku gak buka ya Judulnya aja Aku bacain Ada nasi goreng Ada bihun goreng Soun goreng Lumayan lengkap Disini Ada ikan goreng juga Dan sayur-sayurannya juga Kemudian ada Corner untuk gorengan Ada bala-bala Tahu goreng Pisang goreng Dilengkapi dengan Kondimennya Cabai Kecap Dan Gula aren Kemudian nih ada Nasi uduk Beserta kerupuk Dan sambalnya juga Gak lupa biasa Breakfast selalu Ada bubur ayam Dan kondimennya Disini juga ada Kids corner ya Teman-teman Ada donat Yang lucu banget Kemudian Puding Cake Dan Ada spaghetti Dan nugget Buat anak-anak Yang bingung nih Mau makan apa Disini ada Chocolate fountain juga Untuk buah-buahannya Dan toppingnya Ada corner Teh dan kopi Kemudian Disini ada Kopi juga Cuman yang ini Berbayar ya Karena ini Katanya kopinya Spesial gitu Aku tunjukin ke kalian aja nih Aku gak beli kopinya Kalau yang ini Udah fasilitas Mesin kopinya Jadi udah termasuk Dari breakfastnya Mau latte Cappuccino Americano Bisa semuanya Roti-rotinya Lumayan lengkap Ada donat Pastry Dan lain-lain Kemudian nih Lanjut lagi Ke kolam renangnya Kolam renang yang Besar ini Air dingin Nah Ada yang di ujung Yang kecil Itu untuk Anak-anak Dan ternyata Kolamnya Yang kecil itu Air hangat Teman-teman Buka dari jam 7 pagi Sampai jam 7 malam Jadi Kalian bisa Sampai malam Renang Gak usah takut Kedinginan Tinggal berendam Di kolam Yang kecil Apalagi buat Anak-anak Pas banget Cuaca Bandung Yang dingin Ada Kolam Air hangat Ini Aku Rekam pagi-pagi Sekitar jam 8 Setelah Kami breakfast Kemudian Temenin Anak Untuk Berenang Sebentar nih Di kolam Yang hangat Dia seneng banget Tiap biasa Anak kecil ya Pasti Pengennya Kalau Nginep di hotel Yang ada Kolam renang Apalagi Air hangat Pasti happy Banget dah Oke Teman-teman Terima kasih Yang udah nonton Kolam renang ini Jadi akhir Video Untuk hotel Savoy Homan Yang aku tunjukin Buat kalian Semoga bisa Menginspirasi Dan memberikan info Buat kalian Jangan lupa Like Subscribe Buat kita ya Terima kasih Sampai jumpa